Pelaksanaan Musyawara Rencana Pembangunan terkait berbagai usulan pembangunan tahun anggaran 2023 tingkat kecamatan Lubuk Dalam berlangsung kamis siang di Aula Kantor Camat Lubuk Dalam yang dihadiri oleh Bupati Siak Al-Fedri, Wakil Ketua DPRD Kebupaten Siak, sejumlah pimpinan OPD, Camat Lubuk Dalam beserta penghulu sekecamatan Lubuk Dalam. Dalam sambutannya Camat Lubuk Dalam, Andi Putra mengungkapkan ada beberapa usulan rencana strategis kecamatan Lubuk Dalam, diantaranya usulan dua jalur untuk jalan utama lalu lintas di kecamatan Lubuk Dalam yang sebelumnya telah dilakukan peninjauan oleh Bupati Siak, serta beberapa usulan pembangunan lainnya yang diinginkan oleh masyarakat kecamatan Lubuk Dalam. Usulan dua jalur yang akan tetap dan akan usulkan di tahun 2023-2023 juga nanti untuk mengajukan pelang KSB, agar saat eksekusi jalur dua arah, dua jalur, nanti agar mudah. Karena masyarakat saat ini kita membangun masih dalam keraguan apakah 25 atau 35, namun kami juga menyampaikan kepada masyarakat Bapati bahwa tetap upayakan dulu untuk diangkat di tahun 2025 agar nanti amat di saat masyarakat pembangunan. Selanjutnya yang penting menegakkan satunya di sini bahwa camatan Lubuk Dalam ini merupakan jarak yang strategis, berarti usulan untuk pembukung antara bukit gondrog dan konjunsialan baru juga karyaknya juga dengan harapan semakin strategis kampung kita semakin tinggi perkembangan ekonomi. Camat Lubuk Dalam Andi Putra mengharapkan agar berbagai usulan prioritas yang diajukan oleh setiap kampung dapat didukung dan diberikan solusi yang terbaik, sehingga dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur yang diharapkan oleh masyarakat kecamatan Lubuk Dalam. Tim Liputan mengabarkan.